Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Hasanah Di masa depresi yang melanda Amerika pada tahun 30-an Jerry Siegel mempunyai ide kreatif Menciptakan seorang tokoh pahlawan anak-anak Yang mempunyai kemampuan luar biasa Tenaganya lebih kuat dari besi Bisa terbang Dan asalnya dari planet lain Maka bersama temannya Joe Saster Yang pandai melukis Diciptakanlah untuk pertama kalinya gambaran manusia baja Tetapi gambaran komik manusia super itu Tidaklah begitu menarik Banyak kecamaan dan kritikan Selama 6 tahun berturut-turut komiknya ditolak di mana-mana Sehingga membuat sang pencipta komik patah semangat Hingga akhirnya puncak kancuran mental Siegel dan Saster Terjadi saat keduanya mendengar ada editor dari detektif komiks Yang membutuhkan komik Lantas mereka pun mencoba menjual kepada mereka Tapi saat membuka-buka dan melihat gambaran komik mereka Para editor pun tertawa dan berkomentar pedas Bahwa komik mereka tidak masuk akal Tak akan ada yang percaya Gambarnya pun murahan dan tak mungkin laku dijual Maka karena sudah terlalu frustasi dengan penolakan dan komentar pedas itu Saster dan Siegel Akhirnya sepakat menjual komik serta segala hak ciptanya Kepada detektif komiks Senilai 130 dolar Amerika Atau sekitar 1,5 juta rupiah Harga yang sangat murah Itulah komik tokoh Superman Manusia Krypton Dengan kemampuan terbang Pengelihatan super Serta kekuatan fisik yang luar biasa Di tangan orang lain Komik Superman menjadi begitu laris manis Hingga akhirnya diangkat di film layar lebar Karakternya menjadi tokoh idola anak-anak Hingga menghasilkan keuntungan berlimpah Sementara sang penciptanya Saster dan Siegel Hanya bisa gigit jari dan hidup melarang Lihatlah pengaruh kata-kata Lihatlah pengaruh sebuah ucapan Karena ucapan tidak baik dan pedas Serta menyakitkan seorang pencipta komik terkenal Tak bisa menikmati hasil jari payahnya Tapi semuanya justru dinikmati oleh orang lain Lihatlah betapa kata-kata negatif pengaruhnya luar biasa Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa Kalimat negatif memberikan efek besar terhadap otak Dampak ini disebut negatif bias Karena itu kritikan akan lebih membekas diingatan dibanding pujian Maka kita bisa bayangkan Jika kata-kata yang tidak baik di ucapkan oleh orang tua pada anaknya Misalnya Kamu bodoh Kamu pemalas Kamu tolong Kamu suka melawan Kamu membohong Kamu tidak berguna Dan ungkapan lain yang tidak baik Tentu akan sangat membekas pada otak si anak Kata-kata itu akan selalu diingatnya Hingga akhirnya Dia akan mempercayai kata-kata dan merasa dirinya Memang seperti yang di ucapkan orang tuanya itu Hal ini terbawa sampai dia besar nanti Itu sebabnya Rasul Muhammad SAW Jauh-jauh hari telah mengingatkan akan bahaya dari ucapan jika tidak terkontrol Jika kita tak bisa mengontrol ucapan kita Rasul mengingatkan agar kita diam Rasul SAW bersabda Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam Hadis riwayat Bukhari Lihatlah Rasul bahkan menyebutkan ucapan baik sebagai ciri dari orang beriman Itu sebabnya Rasul SAW sangat serius memperhatikan soal menjaga lidah dalam sabdanya Barang siapa yang memberi jaminan kepada aku untuk menjaga Apa yang ada antara dua tulang rahangnya, mulut Dan apa yang ada antara dua kakinya, kemaluannya Maka aku menjamin surga untuknya Hadis riwayat Bukhari Wallahu'alam Pemirsa Hasanah Kelak di akhir zaman Allah SWT mengirimkan angin lembut ke seluruh penjuru bumi Maka seluruh orang mukmin di muka bumi meninggal dunia Yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang tak lagi mengenal kebaikan Apalagi agama Rasulullah SAW mengabarkan dalam sabdanya Kemudian Allah melepaskan angin dingin yang berhembus dari syam Maka tidak ada seorang pun dari manusia yang beriman Kecuali dicabut nyawanya Sehingga yang tersisa hanya manusia jahat yang tidak memiliki keimanan Mereka tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk Hingga setan muncul dan berkata Mengapa kamu tidak memenuhi seruanku saja Mereka menjawab Apa yang kamu perintahkan kepada kami Setan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah berhala Maka mereka pun mengikuti saran tersebut Sedangkan mereka berada dalam kehidupan yang serba kecukupan Kemudian hari kiamat pun datang Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Ahmad Dari hadis ini dapat diketahui sifat-sifat orang terakhir Yang menjadi penduduk bumi sebelum kiamat terjadi Mereka inilah seburuk-buruk manusia Dan manusia seperti itulah penduduk bumi terakhir yang akan menghadapi kiamat Saat manusia tak lagi mengenal kebaikan dan agama Saat itulah detik-detik kiamat terjadi Hingga akhirnya muncul sebuah api dari tanah aden di Yaman Api ini menggiring seluruh umat manusia menuju masyar Semua orang ketakutan dan berusaha menghindar Tapi tak ada seorang pun yang bisa lolos dari giringan api ini Namun sebuah riwayat yang Sohei menyebutkan Ada dua orang laki-laki dari Muzayyanah Yang luput dari giringan api Saat itu keduanya lari ke gunung menjauhi keramaian Setelah itu keduanya turun dari gunung Tapi mereka mendapati daerahnya kosong Tak seorang pun terlihat Mereka pun menuju Madinah Tapi di Madinah juga tak tampak seorang pun Seorang di antara keduanya lalu mengatakan Mungkin orang-orang sedang berada di dalam rumah Namun setelah didatangi Semua rumah-rumah penduduk kosong Mereka berdua hanya menemukan rubah dan kucing Di kamar-kamar rumah penduduk Seorang lagi mengatakan Mungkin orang-orang sedang di pasar Tapi setelah didatangi juga tak ditemukan seorang pun di sana Akhirnya mereka berdua meninggalkan tempat itu Hingga sampai di permukitan Di tempat itu keduanya bertemu dengan dua malaikat Kedua malaikat itu pun menyeretnya ke padang masyar Padang masyar di sini bukanlah padang masyar Tempat pengadilan Allah SWT bagi semua manusia Tapi padang masyar dunia Tempat dikumpulkannya manusia sebelum kiamat terjadi Lalu dimanakah padang masyar dunia ini? Berdasarkan keterangan Nabi SAW Masyar berada di Baitul Maqdis Kawasan yang dikenal dengan wilayah Syam Inilah yang dijelaskan Nabi SAW dalam sabdanya Baitul Maqdis adalah tanah masyar pengumpulan dan mansyar penyebaran Datangilah dan salatlah kalian di dalamnya Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim Inilah detik-detik kiamat itu Namun tak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat yang dasyat itu terjadi Nabi SAW bahkan malaikat Jibril juga tidak tahu Inilah kejadian yang dirahasiakan Allah SWT Wallahu'alam Solat duha, solat hajat pernah, solat tahajud juga Sama paling solat rawatib sebelum wajib Kalau misalnya kita menginginkan sesuatu nih Kalau kata Ustaz Tidayat Kita melakukan solat yang di luar dari solat wajib Yang sering sih paling solat duha Biar lancar aja yang aku jalanin Biar enteng rezeki Kalau aku emang lagi banyak pikiran atau apa Bisa aku tuangin pas solat duha gitu sih Paling sih solat duha ya Abis solat subuh kan ada jam 8 Untuk memperlancar ini sih Memperlancar pekerjaan, rezeki Dan hari-hari yang biasa dilakukan setiap hari sih aktivitas Solat suna yang pernah saya jalanin itu solat duha sama solat tahajud mas Pertama kalau solat duha kan memang diajarin dari kecil Kalau misalkan kita ingin menambah rezeki Kita ingin mencari ketenangan gitu kan Saya waktu dari zaman SMA sama kuliah itu suka solat duha tuh Karena diajarin juga di SMA juga Penamaan solat-solat wajib itu bersifat kot'i atau baku Dari Nabi SAW yang didasarkan kepada waktu pelaksanaannya Solat di waktu pagi disebut subuh Zuhur di waktu siang saat matahari terang benderang Dan semua tampak jelas Asar di saat mendekati waktu matahari tenggelam Maghrib di saat matahari tenggelam Dan Isya ketika terang berganti gelam Akan tetapi sejumlah solat-solat sunah Sebenarnya tidak dikenal namanya di masa Nabi SAW Nabi sendiri tidak menamai solat-solat sunah itu Nabi hanya mengerjakan dan menganjurkan Agar dikerjakan di waktu-waktu dan kondisi tertentu Misalnya ketika seseorang memasuki masjid Dianjurkan untuk melakukan solat dua rokaat Tanpa menyebut nama solat tahiyatul masjid Nabi SAW bersabda Jika salah seorang dari kalian masuk masjid Maka hendaklah dia solat dua rokaat sebelum duduk Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Belakangan solat ini dikenal dengan solat tahiyatul masjid Sebagai bentuk penghormatan dan sikap memuliakan masjid Ketika seseorang meminta petunjuk kepada Allah Karena bingung dengan beberapa pilihan yang dihadapkan kepadanya Dan merasa ragu ketika akan memutuskan sesuatu Maka dia anjurkan solat dua rokaat Atau paling banyak dua belas rokaat enam salam Disini Nabi SAW tidak menyebut nama solatnya Rasulullah SAW bersabda Jika ada salah seorang diantara kalian memiliki niat dalam suatu urusan Maka lakukanlah solat sunah sebanyak dua rokaat Yang bukan termasuk dalam solat wajib Kemudian berdoa lah kepada Allah SWT Ya Allah aku beristikharah atau memohon petunjuk dengan ilmumu Aku memohon kekuatan dengan kekuasaanmu Dan aku memohon keutamaanmu Hadis riwayat Al-Bukhari Belakangan solat ini dikenal dengan nama solat istikharah Ketika seseorang ingin bertobat dari perbuatan maksiatnya Nabi menganjurkan untuk melakukan solat Tanpa menyebut nama solatnya Nabi SAW bersabda Tidak ada seorang muslim pun yang berbuat dosa Lalu bangkit dan bersuci kemudian melakukan solat Lantas meminta ampun kepada Allah SWT Melainkan Allah akan mengampuninya Hadis riwayat Abu Daud An-Nasai At-Tirmizi dan Ahmad Belakangan solat ini disebut dengan solat taubat Ketika seseorang memiliki hajat kepada Allah SWT Atau juga kepada sesama manusia Dengan harapan apa yang diinginkannya dapat tercapai Maka Nabi menganjurkan untuk melakukan solat dua rokaat Tanpa menyebut nama solatnya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang memiliki keperluan kepada Allah Atau kepada seseorang dari anak Adam Maka hendaknya dia berwudu dan memperbaiki wudunya Kemudian hendaknya dia solat dua rokaat Kemudian memuji Allah Dan bersolawat kepada Nabi SAW Kemudian membaca doa Tidak ada sesembahan Yang berhak disembah kecuali Allah Dan seterusnya Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah Belakangan solat ini dikenal dengan nama Solat Hajat Jika Nabi tidak menamai solat-solat sunah itu Lalu siapa yang memberi nama-nama solat sunah itu? Rasulullah SAW hanya memerintahkan melaksanakan solat dua rokaat Pada momen-momen tersebut Sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan solat yang dilaksanakannya Tanpa menyebutkan namanya Maka untuk memudahkan pelaksanaan solat yang dimaksud Para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in Sepakat untuk memberikan nama solat-solat sunah Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW Sesuai dengan maksud dan tujuannya Misalnya Mengapa para ulama menambahkan solat tahiyatul masjid? Karena kedudukan dari solat tahiyatul masjid ini Adalah seperti pada saat mengucapkan salam ketika masuk rumah Atau mengucapkan salam saat bertemu dengan saudara seiman Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Hashiyah Ibn Qawsi mengatakan Sebagian ulama menyebutnya dengan nama Solat tahiyatul masjid Solat menghormati Tuhan yang disembah dan pemilik masjid Karena maksud dari solat tersebut adalah Takkarun Mendengkatkan diri kepada Allah SWT Bukan kepada masjidnya Hal ini sama seperti orang yang memasuki rumah raja Ia akan menghormati kepada raja Dan bukan kepada rumahnya Persoalan penambahan yang ternyata bukan dari Nabi SAW Menimbulkan tanya Jika demikian Apakah saat melaksanakan solat yang tidak diberi nama oleh Nabi itu Kita harus melafalkan niat dengan nama solat yang dimaksud Bagi yang melafalkan Atau meniatkan dalam hati dengan nama solat sunnah Yang kita kenal sekarang Para ulama sepakat bahwa niat wajib ada dalam ibadah Tujuannya adalah untuk membedakan antara ibadah dan yang bukan ibadah Dan membedakan antara yang wajib dan yang sunnah Namun niat tempatnya di dalam hati Ada pun melafalkan niat menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali Hukumnya sunnah Karena melafalkan niat sebelum takbir Dapat membantu untuk mengingatkan hati Sehingga membuat seseorang lebih khusyuk dalam melaksanakan solatnya Oleh karena itu Jika seseorang salah dalam melafalkan niat Sehingga tidak sesuai dengan niatnya Seperti menetapkan dalam hati dengan niat solat tahiyatul masjid Karena dia baru memasuki masjid Tetapi yang terucap adalah niat solat hajat Maka yang dianggap adalah niatnya di dalam hati Yaitu keinginannya untuk solat tertentu sebelum takbiratul ikhram Sebab apa yang diucapkan oleh mulut Saat salah menyebutkan bukanlah niat yang sebenarnya Karena pelafalan niat bertujuan membantu mengingatkan hati Oleh sebab itu Salah ucap tidak mempengaruhi niat dalam hati Sepanjang niatnya itu masih benar Dan pelaksanaan solatnya sama dengan yang diniatkan Wa'allahu'alam bisawab Pemirsa Hasanah Sebagian masyarakat beranggapan bahwa diantara ciri-ciri orang yang meninggal dunia Dengan husnul khotimah Adalah apabila banyak orang yang mensolatkan jenazahnya Ada yang mengatakan banyaknya minimal 40 orang Dan ada juga yang mengatakan banyaknya minimal 100 orang Jika yang mensolatkan mencapai jumlah tersebut Berarti jenazah itu meninggal husnul khotimah Dan semasa hidupnya dinilai baik Apakah memang demikian? Memang sebagian ulama menjelaskan Bahwa jenazah seorang mukmin jika disolati oleh 40 orang Maka ia akan mendapatkan syafaat dari orang-orang yang mensolati Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas Radiallahu Anhum Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Tidaklah ada seorang muslim meninggal dunia Lalu ada 40 orang yang tidak mempersekutakan Allah dengan sesuatu apapun Kemudian menyolatkan jenazahnya Melainkan Allah akan memberikan syafaat kepadanya melalui mereka Hadis Riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan Al-Bayhaqi Namun apakah angka 40 yang disebutkan dalam hadis ini Merupakan batas minimal bagi jenazah yang mendapatkan syafaat? Ulama kontemporer menjelaskan Meski disyariatkan 40 orang yang bisa mensyafaati Mahid Namun angka 40 ini tidak berarti seluruhnya bisa memberi syafaat kepada si Mahid Mereka yang diterima syafaatnya dan dikabulkan doanya Adalah mereka yang bertauhid dengan benar Yang tidak mempersekutakan Allah dengan sesuatu pun Hal ini berdasarkan riwayat lain dari Ibnu Abbas yang menuturkan Seorang anak telah meninggal di kawasan Qudait atau Usfan Maka ia berkata Wahai Quraib, lihatlah berapa orang yang berkumpul untuk mensyolatkannya Quraib berkata Maka aku keluar Ternyata orang-orang telah berkumpul untuk mensyolatkannya Lalu aku memberitahukannya kepada Ibnu Abbas Dan ia bertanya Apakah jumlah mereka mencapai 40 orang? Quraib menjawab Ya Kemudian Ibnu Abbas berkata Keluarkanlah Mahid itu Karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda Tidaklah seorang Muslim meninggal dunia Dan disolatkan oleh lebih dari 40 orang Yang mana mereka tidak menyukutkan Allah Niscah ya Allah akan mengabulkan doa mereka untuknya Hadis Riwayat Muslim Namun menurut sebagian ulama lainnya Bahwa jumlah minimal orang yang mensolatkan jenazah Agar Mahid mendapatkan syafaat dan ampunan Karena sebab mereka adalah Apabila jumlah mereka mencapai 100 orang Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW Tidaklah suatu jenazah disolatkan oleh kaum Muslimin Yang mencapai 100 orang Kecuali seluruhnya memberi syafaat kepadanya Dengan syalat itu Dan diampuni dengan sebab syafaat syalat orang-orang tersebut Hadis Riwayat Muslim Lalu bagaimana jika orang yang mensolatkan jenazah Tidak mencapai 40 orang Apakah ia berarti tidak mendapatkan syafaat dari syalatnya mereka? Syarat 40 orang yang harus ikut serta dalam syalat jenazah Agar Mahid mendapatkan syafaat Ini menunjukkan syafaat khusus dari mereka yang mensolatkan Namun ia bukan berarti tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW Para malaikat dan orang-orang muklin lainnya Demikian juga dengan jumlah jamaah sholat yang mencapai 100 orang Maka itu khusus syafaat dari mereka yang mensolatkan jenazah Oleh karena itu Jika jumlah orang yang mensolatkan kurang dari 40 atau 100 orang Maka sholatnya tetap bermanfaat bagi Mahid Dengan syarat Mereka mensolatkannya itu dari kalangan orang-orang yang bertauhid Secara murni Dan tidak melakukan kemusyrikan sedikitpun Lalu syafaat apa yang diperoleh si Mahid dari orang-orang yang menyolatkan? Bukankah syafaat itu dari Nabi SAW? Selain Allah dan Rasulnya Ada beberapa kriteria orang yang dapat memberikan syafaat kepada orang lain Dan semua itu tidak akan terjadi kecuali karena izin Allah SWT Dan mutlak bukan karena dari mereka sendiri Allah SWT berfirman Dan betapa banyak para malaikat di langit yang tidak bisa memberi syafaat Kecuali setelah diizinkan Allah kepada yang dikehendaki dan diridoinya Al-Quran Surat An-Najm ayat 26 Pada hari itu tidaklah bermanfaat syafaat Kecuali bagi yang diizinkan oleh Ar-Rahman dan diridoi ucapannya Al-Quran Surat Toha ayat 109 Rasulullah SAW bersabda Di hari kiamat para Nabi, malaikat dan kaum mu'minin memberikan syafaat mereka Lalu Allah SWT berfirman Kini hanya syafaatku yang tersisa Hadis Riwayat Al-Bukhori Jadi yang dimaksud dengan syafaat disini adalah Pertolongan Allah SWT yang datang kepada Mahid Berkat doa orang-orang yang mensolatkan jenazahnya Dalam mensolatkan Mahid Para ulama menganjurkan agar syolat jenazah itu dilakukan dengan 3 sof Mengapa? Disunahkan bagi mereka agar sedikitnya membuat 3 sof solat atau lebih Karena Rasulullah SAW bersabda Tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia Kemudian disolatkan oleh 3 sof kaum muslimin Kecuali ia wajib mendapatkan surga Hadis Riwayat Abu Daud, Atir Mizi dan Ibnu Majah Para ulama menjelaskan bahwa anjuran agar syolat jenazah dilakukan dengan 3 sof Artinya itu adalah jumlah minimal membuat sof Jika semakin banyak jemaah dan sofnya bertambah melebih 3 sof Maka akan semakin baik Namun begitu berapapun jumlah minimal yang tercapai Janji Allah kepada Mahid itu tergantung dari kualitas orang-orang yang mensolatinya Selama mereka itu tidak pernah menyekutukan Allah dengan suatu apapun Insya Allah doa mereka untuk Mahid dikabulkan Wallahu'alam bisawar Pemirsa Hasanah Belakangan ada semarak beragama yang cukup tinggi bisa dirasakan sehari-hari Banyak aktivitas yang diberi label Islam, halal, hijrah dan lain sebagainya Di satu sisi ini memberikan angin segar Ternyata hal-hal yang berbau Islam semakin diminati masyarakat Bahkan belakangan muncul pemukiman atau perumahan islami Memang ada banyak bentuk rezeki dari Allah Salah satunya adalah mendapatkan karunia tetangga yang baik Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda Di antara kebahagiaan seorang muslim di dunia adalah tetangga yang baik, rumah yang luas dan kendaraan yang menyenangkan Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim Kerukunan dan keramahan tetangga menjadi salah satu faktor penentu kenyamanan hunian Ketika tinggal di perumahan syariah yang mayoritas penghuninya muslim Ada kemudahan dalam mendidik anak Para penghuni perumahan ini merasa anak-anak mereka tidak akan mendapatkan pengaruh buruk dari teman sepermainannya Perumahan berkonsep syariah mudah ditemui di wilayah yang berbatasan dengan kota besar Misalnya di kota Depok, Jawa Barat yang menjadi daerah penyangga ibu kota Jakarta Meski marak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Munculnya pemukiman syariah ini semakin mengukuhkan bahwa ada tren yang bergeser Dan pergeseran ini menuju pada religiusitas Nah kalau kita melihat sebenarnya bagaimana perumahan-perumahan itu tadi bisa muncul Yang memang bisa kita cermati disini adalah bahwa Ada satu tren kehidupan dari masyarakat modern saat ini Yang mereka juga ingin kembali untuk menyimbangkan kualitas hidupnya Di era modern segala macam kesibukan dan perhatiannya yang sangat tersita untuk kehidupan kebutuhan dunianya Tapi di satu sisi juga mereka merasa ada kebutuhan spiritual yang juga memang mereka harus penuhi Dan pada akhirnya kebutuhan spiritual, keseimbangan keagamaan itu tadi Seolah-olah bisa dipenuhi dengan tadi mereka mendapatkan lingkungan dengan konsep yang islami itu tadi mas disitu Selain lingkungan yang bernafaskan islam, proses untuk mendapatkan hunian islami ini pun dilakukan Selain lingkungan dengan proses yang tidak melanggar syariat agama Proses jual beli hanya dilakukan melalui lembaga keuangan syariah Seluruh akad dan perjanjian jual beli, baik secara tunai maupun kredit Dipastikan bebas dari riba dan tidak melanggar aturan syariat islam Desain dan bentuk rumah pun juga mengacu nilai agama Kepada etika, etika islami Jadi misalnya seperti konsep rumah kita ini Pintu utamanya kita tidak langsung menghadap ke jalan Dengan maksud supaya apabila pintu sedang dibuka Semua aktivitas yang di dalam tidak langsung terlihat keluar Dalam syariat islam, rumah adalah aurat Oleh karena itu, berkembanglah konsep arsitektur rumah islam dalam sejarah peradaban islam Rumah berkonsep islami lebih mengutamakan desain dalam daripada luar rumah Seorang ahli seni islam, Ernest J. Group mengungkapkan Bentuk dominan dari arsitektur islam sebenarnya terletak pada arsitekturnya yang tersembunyi Maksudnya, arsitektur islam baru bisa terlihat setelah memasukinya Dan melihat bentuknya dari dalam Konsep rumah ini mulai berkembang setelah wafatnya Rasul S.A.W. pada masa Khulafor Roshidin Dan berkembang pesat pada masa Umawi Pada masa Umawi, gaya arsitektur islam merupakan perpaduan dari arsitektur bergaya Romawi dan gaya Timur Pada masa itu, umat islam masih berpegang teguh pada aturan yang melarang menghias rumah Dengan benda-benda bermotif makhluk hidup Sebab itu dikembangkanlah seni kaligrafi dan seni ornamen Yang bermotifkan tumbuh-tumbuhan dalam mendekorasi rumah ataupun masjid Secara prinsip, rumah berkonsep islami memiliki batas yang jelas Antara ruangan yang bersifat umum dengan ruang pribadi Ruangan interior dan aktivitas penghuni di dalamnya Tidak mudah terlihat oleh tamu yang berkunjung ke rumah Sebab rumah ibarat aurat bagi penghuninya Banyak hal-hal pribadi yang harus dijaga kerahasiannya Di sini enak aja lingkungannya gitu mas Menurut saya, sangat nyaman untuk anak-anak Anak-anak banyak kegiatannya Di sini bisa mengaji Terus untuk orang tuanya juga ada kajian setiap hari Sabtu Meski masyarakat atau konsumen berhak memilih lingkungan yang cocok bagi dirinya dan keluarganya Namun hendaknya tidak kemudian menjadi ekslisif Karena aktivitas kehidupan tak hanya di lingkungan tempat tinggal saja Tapi banyak lingkungan yang harus dijalani Demikian pula hidup berbangsa yang heterogen Sebaiknya ada semacam pengaturan khusus tuh bagaimana Relasi yang terbangun di dalam sebuah perumahan muslim pun juga masih tetap Mengedepankan aspek-aspek heterogenitas Karena kalau kita lihat tadi ya Maraknya perumahan-perumahan seperti itu ya Memang tidak lepas dari ini Kebutuhan dari pasar yang ada gitu kan Masyarakat untuk bisa menjaga keseimbangan di dalam kehidupannya gitu Nah pemirsa sampai disini akhir perjumpaan kita hari ini Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita Amin ya robbal alamin Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Kau masih beri hambamu kesempatan Astagfirullah Alhamdulillah Kau masih beri hambamu kesempatan Dulu kembali Kau masih beri hambamu kesempatan Terima kasih atas perhatian Anda